Sholat maghrib di Ramadhan, kadang-kadang kita berbuka di rumah, tidak keburu mengejar jemaah, sholat jemaah di masjid. Nah ini bagaimana ini guru? Dunia medis juga mendukung kalau anda itu habis perut kosong jangan lalu diantem makanan berat. Itu bikin cepat tua nanti. Jadi ternyata sebelum makan kita dikasih makanan yang buah. Kan begitu ya, kurma dulu, baru makan buah, jus, setelah malam, baru anda melakukan sholat, pas. Habis selesai sholat, siap diantem makanan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami rahmati Buya Yahya. Pertanyaan kami guru, sholat maghrib di Ramadhan, kadang-kadang kita berbuka di rumah, tidak keburu mengejar jemaah, sholat jemaah di masjid. Nah ini bagaimana ini guru? Demikian saja guru, terima kasih atas kesempatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tinggal di asati dong. Jadi mungkin seperti yang selama ini dilakukan sebagian orang, bukanya adalah buka yang sesungguhnya namanya membatalkan. Bukan makan malam. Jadi beda buka dengan makan malam. Jadi buka itu adalah anda dengan beberapa potong kurma, kemudian setelah itu anda melakukan sholat, kemudian setelah itu makan malam. Cuma biasanya tidak sabar, buka plus makan malam, makanya ketinggalan sholat, maghrib, berjamah, ma'ah. Jadi mungkin disiasati ya, bikin mungkin buka adalah juga pendidikan dunia medis juga mendukung. Kalau anda itu habis perut kosong jangan langsung diantem makanan berat. Itu bikin cepat tua nanti. Jadi ternyata sebelum makan kita dikasih makanan yang buah. Kan begitu ya, kurma dulu, baru makan buah, jus dekat malam, baru anda melakukan sholat, pas. Habis selesai sholat, wah siap diantem makanan berat. Kayaknya kalau ngikuti petunjuk nabi, medis ketemu di sini, akhirnya apa? Ngikuti petunjuk medis, petunjuk nabi, takjil dulu kurma. Habis itu apa? Sholat berjamaah, jadi enak. Jadi mungkin cara yang perlu dirubah. Jadi mungkin dari awal jangan dikeluarkan kecuali apa? Kurma, setelah itu buah-buahan, kemudian ada minuman segar, habis itu bergimit, kan sudah lumayan enggak kenyang. Kalau minuman saja setengah jam sudah turun gitu. Habis sholat, baru makan bisa bebas, enggak buru-buru. Kalau biasanya menggabung antara pengen makannya sama sholat, buru-buru semuanya. Makannya buru-buru, sholatnya juga buru-buru. Seperti itu, disiasat-siasat. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam. Terima kasih telah menonton!